Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menegur senator Australia, Pauline Hansen yang dianggap telah menghina dengan menyebut sapi berkeliaran dan kotorannya bertebaran di Bali. Dalam video Sandiaga Uno yang diunggah kembali oleh salah satu warga Australia Damian Ho, menunjukkan potongan pidato Pauline Hansen yang menyinggung Bali. Bali berbeda dengan negara lain, karena sapi bebas berjalan di mana-mana, kata Pauline Hansen, dikutip dari akun Instagram pribadinya R. Sandi Uno, pada Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Kotoran sapi bertebaran dan orang berjalan di atasnya dan terbawa di pakaiannya, dan orang itu kembali ke negara ini, tambahnya. Sementara, Sandiaga Uno membantah apa yang diucapkan senator Australia karena tidak sesuai fakta di lapangan. Apa yang disampaikan seorang senator Australia ad senator Pauline Hansen ini tidak berdasarkan pada fakta. Ucap Sandiaga Uno, menparekraf juga menegaskan meminta agar tidak menghina Bali. Sebab, Bali merupakan jantung pariwisata Indonesia. Secara tegas dan lugas saya sampaikan untuk jangan pernah menghina Bali, ikon dan jantung pariwisatanya Indonesia, tegasnya. Sandiaga Uno juga menyindir Pauline Hansen dengan menyebut Bali bukan sebuah negara. Bali kini sudah bangkit dan lapangan kerja sudah kembali tercipta. Jangan ganggu ketenangan, apalagi kepulihan ekonomi kami dengan ucapan yang tidak benar, imbuhnya. Jangan ganggu ketika Jangan ganggu ketika